Ini apa ikan yang favorit yang pecinta predator? Iya, tapi ini jenis yang memang baru pertama di Indonesia. Apa namanya ini? Peacock-based fogo. Fogo. Dia juga termasuk yang dilindungi. Oh, ini? Ini dilindungi di Brazil? Iya. Di rangenya untuk 20 cm itu di 18 juta. Ajir? Iya, 13 fogo. Pecinta Ikan Predator Indonesia kembali di channel Bobi Sun. Untuk seksi dunia satwa kita sudah bersama dengan koko Ion. Iya. Dari Ion. Dion. Dion. Koko Dion dari DB Predator. Kita lagi main di Medan. Ketemu galeri ikan predator yang baru buka ini ya, kok ya? Iya. Iya, baru buka. Mau tanya ini Predatornya dari kapan ini main ini? Saya main ya itu mulai dari 2017 akhir. 2017? Iya, hanya bergerak di online. Hanya bergerak? Iya, sebentar. Waktu itu gitu. Oke, nah sekarang baru buka showroom ya? Baru buka showroom. Galeri talk gitu. Nah ini yang istimewa dari sini apa kok? Yang istimewa adalah yang mungkin yang lagi rami-rami itu kan Pico Best. Pico Best yang mana ini? Iya, Pico Best. Jadi Pico Best ini adalah agak berbeda sedikit bahwa ini adalah Pico Best terlangka. Ini? Iya. Ini adalah Pico Best Fogo. Pogo ya? Fogo. Bentar, ini lampunya bisa dimatikan nggak depan? Atau dicutupin? Biar nggak mantul? Iya. Bentar ya, Kak Dule ya. Oke, lanjut lagi Pico Best. Pico Best Fogo ini paling langka Pico Best ini asalnya dari Brazil dan di Brazil. Ya, Brazil sendiri itu dia juga termasuk yang dilindungi. Oh, ini? Ini dilindungi di Brazil? Iya. Oh, tapi di Indonesia nggak masalah? Nggak. Jadi nggak masalah. Jadi inilah Pico Best yang fenomenal waktu itu dimasuk dari bulan April. Hanya 70 ekor di Indonesia. Dan kita diberi kesempatan pertama di Indonesia. Ini apa kopi ranga bukan? Bukan. Pico Best. Ini apa ikannya favorit yang pecinta predator? Tapi ini jenis yang memang baru pertama di Indonesia. Apa namanya ini? Pico Best Fogo. 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 Kenapa ini dinamain predator fish? Iya, makan ikan. Piranha tuh termasuk predator fish? Betul. Termasuk. Pokoknya semua ikan yang makan ikan kita bilangnya predator fish. Termasuk arwana juga predator. Kalau temen yang makan temen tuh? Temen-makan temen itu... Perni fish. Oh iya, ini di harga berapa ini? Kalau ini di range-nya untuk 20 cm itu di 18 juta. Ajir. Iya. 18 cm? Iya. 20? 20 cm 18 juta. 18 juta. Karena waktu masuk itu 7,8 cm itu 9,5. Yuk kita ambil pasti. 9,5. 9,5. Ini karena langkanya? Langkanya. Bukan karena bentuknya gitu? Bukan. Jadi dia model apapun, Picoke Bass Fogo ini tetap harganya... Iya. Oh gila gitu ya? Betul. Kenapa dibuntuknya ada kayak mata gitu kok? Dia memang ciri khas daripada ring. Ringnya itu, kalau yang bagus itu Picoke Bass itu, dia ringnya mesti ada bulat dan dikelilingi oleh cincin. Iya. Namanya Picoke gara-gara led deh, buntuk dan tuara tuh. Iya, kayak Picoke. Kayak burung merah. Dan gedenya ini merah sekali badannya. Oh, ini masih kecil? Ini masih berapa ini? Iya. Ini 20 cm-an. Ini udah 20 cm. 18 juta lah ya. Iya, kita kasihit. 18 juta? Dari kecil. Iya, kita ada... Itu masuk di yang kecil, 7-8 cm kemarin. Jadi sebagian. Saya keep 35 cm. Dan yang lain, ada importer yang lain, memang ada 30 cm. Tapi yang pertama, kita yang duluan yang mengambil. Ini rencana dijual apa mau digedein dulu? Dijual juga. Dijual? Dijual. Gedeinnya lama gak sih ini? Kurang lebih lumayan sih. Lumayan. Jadi pertumbuhannya 1 cm itu berapa lama biasanya? Biasanya kalau Picoke Bass ini, termasuk Fugo ini cukup lama. 21 cm itu bisa sampai 2-3 bulan. Sangat lambat. Sangat lambat? Iya, lambat. Nah, kebayang gak sih? Mungkin kalau misalnya penggemar ikan predator, ngerti ya, ini bagusnya dimana ya? Iya. Kalau gue gitu gak terlalu ngerti gitu. Nah, ini pilihnya gimana yang bagus? Dari antara ini, berapa ekor ini? Kalau dari segi marking ya, marking itu dia sudah muncul tiganya. Yang paling belakang itu tuh? Iya, yang paling belakang. Ini nih. Iya, yang sebelah ini dulu. Ini nih, ini? Bukan. Yang ada ini, 3 itu HA. Ini udah muncul markingnya. Iya, sudah muncul. Dan merah-merahnya dibuntut. Sebenarnya ini kemarin udah ini ya, cuma mungkin pagi ini dia agak takut. Ini Picoke ini buka, oh itu yang zebra ya? Kalau dia takut dia menghitam ya? Iya, betul. Ini kalau dia takut, dia warnanya gak keluar. Iya, betul. Ini kan dia udah muncul-muncul sekisikir gitu. Nah, kalau yang paling belakang itu ada bintik-bintik itu? Sama, sama. Itu udah bagus warna begitu? Belum, belum. Dia masih, mungkin dia masih belum begitu berani tampil ke depan. Karena memang dia betul-betul wild ya, alam. Ini jadi tangkapan dari alam? Tangkapan dari alam. Belum bisa diituin ya? Belum. Nah, dia mahal karena langka dan juga dilindungi. Iya, di alamnya sendiri pun sangat sulit untuk dia berkembang biak. Oh. Ini saya udah searching itu udah 2 tahun. Baru di tahun 2001 ini kita dapet Fogo ini. Oke. Iya, kan ini kan ibaratnya ikan umum yang harus dimiliki oleh semua penghobi ya. Tapi ini yang memang agak berbeda dari semua. Nih, Kodion, kalau ini bisa buat investasi nggak sih? Bisa. Jadi kita beli sekarang nih 18 juta nih. Kita pilih 2 tahun gitu ya? Iya, betul. Jadinya misalnya jadi 2 kali lipat gitu. Iya, iya. Itu bisa ya? Tentang nggak kodisialnya? Antusias untuk sekarang ini, justru saya bikin semua yang langka itu antusias orang. Sekarang gue mau sekarang yang berbeda. Iya. Gue nggak mau yang sama. Jadi dia keep ikan ini, dia mau orang datang, ih, ini ikan apa? Iya. Loh, ini apa? Dan ini di Brazil sendiri saya dapet video langsung dari Brazil yang gede. Cakep banget. Ini maksimal bisa gede berapa cm? 80 cm. 80 cm. 80 cm. Jadi kalau masuknya cuma sedikit, jadi satu prestis buat orang. Betul. Kalau dia mau masuk banyak juga nggak bisa, Seth. Nggak bisa. Iya, karena barangnya langka. Iya. Nah, karena langka itu makanya bisa mahal. Kalau misalnya dia gampang breeding pasti murah. Dan ini nggak bisa di breeding ya? Saat ini belum. Karena kan baru ini. Dan disanapun kita sampai minta barang pun, sampai sekarang pun belum ada. Berarti belum dikasih laesan buat breeding kan, Pak? Iya, belum. Nggak mau breedingnya? Sampai dibuatkan prangkonya lagi, di Brazil. Prangko? Iya. Jadi asalnya dari sungai Benedito. Kalau PR-nya gampang, air aja ya? Gampang air. Iya. Dia kasih makannya apa? Tawar. 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 Bias aja gitu. Cacep berarti imunnya. Makannya? Makannya. Ikan-ikanan? Masih, iya. Ikan-ikan kecil, udang. Iya. Cere juga, kita ini. Nah ini bisa pagi, dia hewan malam atau hewan siang? Ini siang. Siang, ya? Siang. Dia galaknya juga di siang. Oke, ya. Gila ya, Tep, ya. Ancik, apa, ikan kayak gini, ya. Cuman karena langka. Ini kalau orang yang temen ikan predator, ya. Iya. Pasti carinya dia, mereka yang langka-langka. Iya, betul, betul. Jadi ada beberapa penghobis juga di Jakarta. Kita musuh-supply juga. Sampai ke Jawa juga. Ini ya? Iya. Cuman kalau di Indonesia aman, ya? Aman. Gak mungkin ditangkep kita, kan, ya? Iya, enggak. Kan banyak sih, sebenarnya. Ada yang pigobisnya mono, ada orang noto, segala macem yang sudah lama di Indonesia, kan. Nah, baru inilah yang fenomenal. Waktu dimulai April itu. Peacock, bass, fogo. Iya, fogo. Jadi disebut dia fire, tapi pigobis. Terus karena ini dia nanti merahnya merah darah sekali. Tidak orang, sampai belakang semua buntut. Nanti kita cari di Google contoh dewasanya, ya? Iya, betul. Oke, jadi buat teman-teman yang ingin punya ikan pigobis, fogo, nanti bisa langsung contact ke DB Predator. Lokasinya di Medan ini, ya? Di Medan, ya. Di CBD Polonial. Jangan lupa, apa, mampir ke Instagram-nya. Ada Instagram-nya? Ada, DB Predator juga. DB Predator juga. Iya, sama. Oke, nanti kita lanjut di ikan yang lain. Thank you. Terima kasih telah menonton.